Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ada tasbih Ada tahmid Ada sholawat Karena manusia itu punya Tabi'ah Bosan Malal Kalau zikir itu cuma satu Ditakutkan nanti sumpah Bosan Tapi ketika ada banyak macam ketaatan Engkau bisa taat dengan sholat Engkau bisa taat dengan berzikir Engkau bisa taat dengan Allah SWT Dengan bersedekah Macam-macam taat Macam-macam zikir ini Menjadikan supaya kita Tidak putus Untuk ingat kepada Allah SWT Bada dasarnya manusia itu cepat bosan Tapi bukan berarti terus Ah saya bosan dengan astighfar Saya tak ganti ini Jangan gantinya kita karena bosan Tapi diselang-seling Supaya kebosanan tadi tidak Tidak timbul Nah salah satu Yang harus kita berbanyak Nanti di bulan Rabi awal Bahkan di hari-hari lainnya Kalau bisa Yaitu Sholawat kepada Rasulullah S.A.W Khususnya di zaman fitnah Seperti ini Kita butuh banyak sholawat Supaya dapat rahmat Dari Allah SWT Supaya kita diberi keselamatan Oleh Allah SWT Dan manfaatnya sholawat Banyak sekali Sehingga diceritakan dulu Ada satu orang Punya utang Punya utang 500 dinar Dia punya utang Banyak sama orang Kemudian datang Waktunya Semua pada nagih Maka dia kebingungan Tidak punya uang Akhirnya dia pergi Kesalah seorang Saudagar Dia pinjem uang 500 dinar Diberikan sama Saudagar tadi Sebelum diberikan Ditanya kapan Mau kembalikan uang ini Maka dia berkata Insya Allah Di tanggal sekian Saya kembalikan Uang itu diambil Dia bayarkan Hutangnya satu persatu Selesai dibayarkan Tidak tersisa uangnya Tidak ada sisa Modal Untuk dia putarkan Supaya bisa Bayar hutangnya Yang 500 dinar ini Karena apa Memang Dia pinjem Sesuai dengan Kadar hutangnya Sampai ketika Datang waktu Jatuh tempo Yang punya uang Datang ke rumahnya Nagih Mana uang 500 dinar Yang kau pinjem Kau janji hari ini Akan merunasinya Maka dia bilang Demi Allah Spesial pun Saya tidak punya Saya belum mendapatkan Apa-apa Untuk saya bayarkan Kepada dirimu Maka yang punya uang Tidak mau tahu Engkau janji Tanggal sekian Mau kau bayar Sekarang sudah jatuh Temponya Maka bayar hutangmu Sesuai dengan ucapanmu Dia bilang Saya tidak punya Lalu begitu Ayo pergi ke Goldi Pergi ke Hakim Tidak benar ini Perbuatanmu Maka yang hutang tadi Dibawa sama yang punya uang Ke Hakim Diceritakan berkaranya Ditanya sama Hakim Kenapa tidak kau bayar hutangmu Bukankah Engkau berjanji Hari ini akan melunasinya Dia bilang Iya saya berjanji Tapi saya tidak punya uang Saya bukan pekhianat Bukan orang yang mau berdusta Kalau berdusta Saya akan bilang Saya tidak punya uang Tidak ada perjanjian disini Tidak ada bukti Tapi saya ngaku Kalau saya punya hutang Dan hari ini Saya tidak punya uang Untuk saya bayarkan Maka Goldi berkata Kalau begitu Kau melanggar Melanggar janjimu Maka engkau harus dihukum Engkau harus di penjara Maka yang hutang tadi bilang Kalau begitu ya sudah Kalau memang hukumannya Saya harus di penjara Karena saya tidak bayar hutang Ya sudah saya terima Tapi tolong Berikan saya Waktu satu hari Saya mau kembali Ke rumah saya Saya mau izin Dengan istri Dan anak-anak saya Besok saya akan kembali Kesini lagi Dan masukkan saya Ke dalam penjara Maka sang hakim Berkata apa Bagaimana mungkin Saya bisa percaya Dengan dirimu Siapa yang menjamin dirimu Kalau ada yang menjamin Kau bakal kembali Kesini Maka saya lepaskan Dia bilang Ya Goldi Kalau saya niat lari Sudah dari kemarin-kemarin Saya lari Kalau saya niat lari Saya tidak datang kesini Maka percayalah Saya akan kembali Di esok hari Maka Gavagali Jaminannya apa Akhirnya lelaki tadi Bilang apa Jaminannya Yang menjamin saya Adalah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Maka sang hakim Bingung Maksudmu yang menjamin Rasulullah ini Bagaimana Dibilang Ya hakim Kalau saya Besok Tidak kembali Ketempat ini Saya bersedia Ditolak Menjadi umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ini tidak main-main Sumpahnya Dan ini bukan sembarang orang Memang orang yang soleh Dia bilang Berikan saya Waktu sebentar Saya kembali Kepada keluarga saya Saya pamit Dengan istri saya Besok saya kembali Saya bersumpah Dan saya siap Dikeluarkan dari umatnya Rasulullah Tidak dianggap sama Rasulullah Kalau sampai saya berdusta Maka si hakim tadi Mendengar sumpahnya Seperti ini Akhirnya dipercaya Kalau begitu kembalilah Maka dia kembali ke rumah Dia ceritakan kepada istrinya Dia minta izin sama istrinya Suamimu ini mungkin besok di penjara Karena gak bisa bayar hutang Kata istrinya Kalau kau dihukum penjara Terus apa yang bisa membuatmu Keluar sekarang ini Kok tidak langsung di penjara Kok bisa kembali ke rumah Kata suaminya Karena saya mendapatkan jaminan Dari siapa Dari Rasulullah Dia ceritakan Saya bersumpah Kalau saya gak kembali Di esok hari Saya rela Di tidak dianggap Sebagai umatnya Rasulullah Maka istrinya berkata Selagi engkau ini Mendapat jaminan dari Rasulullah Atau kau menjaminkan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Maka ayo kita perbanyak Solawat Semoga Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Benar-benar menjamin dirimu Karena solawat itu Manfaatnya besar Solawat ini berkahnya luar biasa Maka si suami sama si istri Kemudian Di perbanyak solawat Membaca solawat Yang sangat banyak Sampai mereka akhirnya tertidur Yang laki yang punya hutang tadi Ketika tidur Mimpi berjumpa Dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan Nabi Dalam hadithnya telah bersabda Siapa yang mimpi berjumpa Dengan diriku Maka sesungguhnya itu aku Karena syaitan Gak bisa menyerupai Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan orang yang dalam hatinya Ada mahabbah Orang yang rindu Orang yang membersihkan dirinya Orang yang memang benar-benar Ingin berjumpa dengan Rasul Sallallahu alaihi wasallam Akan diperjumpakan oleh Allah SWT Dalam mimpinya Ataupun dalam keadaan Yaqadotan Karena Nabi pun menjelaskan Ada orang-orang Yang bisa melihat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dalam keadaan sadar Ini yang punya utang Dari mimpi Kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dalam mimpinya Apa kata Rasulullah Kau jangan takut Jangan gelisah Orang yang mahabbah Baca solawatnya Bukan sekedar baca Tapi baca dari lubuk hatinya Baca dengan penuh kecintaan Mimpi berjumpa dengan Rasulullah Dan berkahnya solawat Dari bisa nyelamatkan orang Hajat-hajatnya bisa dikabulkan Dapat pertolongan dari Allah SWT Maka dalam mimpinya Rasulullah bilang apa Besok pagi kau pergi Idhab ilal wali Pergi ke gubernur Di tempatmu itu Bilang sama gubernur tadi Rasulullah Ngucapkan salam Kepadamu Dan sampaikan kepada si gubernur Kalau setiap hari Dia bersolawat kepada Rasulullah Sebanyak seribu kali Itu solawatnya Sampai kepada Nabi Muhammad Dan sampaikan kepada si gubernur Tadi malam Dia itu kebingungan Baca solawat Sudah seribu atau belum Ada salah dalam menghitung Sehingga dia itu gelisah Saya sudah seribu atau belum Maka sampaikan kepada gubernur itu Bahwasannya solawatnya Sudah sampai seribu Jadi dia tidak perlu gelisah Bangun dari tidur Dia mau kembali ke Gaudi Tapi sebelumnya Dia pergi ke wali Pergi ke gubernur Sampai di rumahnya gubernur Dia sampaikan Wahai wali Wahai gubernur Rasulullah Menitipkan salam Kepadamu Kaget dia Orang yang selama ini Dia solawati Gubernur ini Gubernur yang cinta Kepada Rasulullah Tiba-tiba Ada orang yang datang Bawakan salam Dari Rasulullah Nabi Muhammad Berkata kepadamu Wahai gubernur Solawatmu Yang kau baca Seribu kali Setiap hari Sampai kepada Rasulullah Dan tadi malam Ketika engkau Kebingungan Solawatmu itu Sudah seribu atau belum Ternyata sudah seribu Nabi ngabarkan Kau jangan takut Jangan gelisah Karena solawatmu Seperti biasa Istiqomah kau baca Jumlahnya sudah seribu Dan Nabi Muhammad Minta engkau bantu Diri saya Untuk melunasi hutang Maka sangking Gembiranya Dapet salam Dari Rasulullah Dapet kabar Kalau solawatnya Yang selama ini Dia baca Sampai kepada Rasulullah Ditanya hutangmu Berapa? 500 dinar Diambilkan 500 dinar Dari Baitul Mal Setelah itu Diambilkan lagi 2.500 Dinar Dari uang peribadinya Ini hadiah buat dirimu Karena kau datang Bawa kabar gembira Kepadaku Yaitu Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Mengucapkan salam Kepadaku Mahabba Maka dia pulang Dari rumahnya Si gubernur tadi Bawa uang 3.000 dinar Utangnya cuma 500 dinar Berkat solawat Dia bisa melunasi hutangnya Maka dia pergi Ke rumah Kauhi Sebagaimana janjinya Dia akan kembali Dia ketuk pintu rumah Kauhi Maka Kauhi Tadi ketika buka pintunya Langsung memeluk orang tersebut Nangis yang luar biasa Dan berkata apa Alhamdulillah Berkat dirimu Tadi malam saya mimpi Ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Kata Rasulullah apa Kalau engkau Membantu orang yang punya hutang itu Untuk melunasi hutangnya Maka aku akan Membantumu Kelak di hari kiamat Diambilkan uang 500 dinar Diberikan kepada orang tersebut Sampai godinya pun Diimpiin sama Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Keluar dari rumahnya godi Bawa uang berapa 3.500 dinar Dia pergi ke tempat orang Yang dia hutangi Mau bayar hutangnya Ketika sampai di rumah orang tersebut Orang yang dia hutangi Tadi sudah berada di depan rumah Nunggu kedatangannya Ketika ini yang punya hutang Datang langsung Dipeluk Dicium Sambil menangis Ngucapkan terima kasih Berkat dirimu Tadi malam saya mimpi Ketemu Rasulullah Kata Rasulullah Kalau kau bebaskan Utangnya pulang Kelak kau akan Aku bantu Aku berikan syafaat Kepadamu di hari kiamat Utangmu jangan dibayar Dan ini ada hadiah Untukmu 500 dinar Berangkat dari rumah Punya utang 500 dinar Berkat mimpi Berjumpa dengan Rasulullah Utangnya terlunaskan Dan ada tambahan 4.000 dinar Berkat apa? Berkat sholawat Yang dibaca Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Jadi kita kalau baca sholawat ini Bukan hanya berkahnya Nanti di akhirat Bukan hanya nanti kita dapat syafaatnya Nabi Bukan hanya nanti kita dapat tempat Yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Bahkan di dunia Kalau kita ada situasi Yang tidak menyenangkan Ada masalah Ada apapun Semuanya bisa hilang Berkah daripada sholawatnya Yang kita baca kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Karena satu sholawat dibalas Dengan 10 rahmat Satu rahmatnya Allah kita punya masalah Sebesar apapun bisa hilang Kalau kita mendapatkan Satu rahmat dari Allah sallallahu alaihi wa sallam Sedangkan orang yang bersolawat Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Maka dia Mendapatkan 10 rahmat Daripada Allah sallallahu alaihi wa sallam Maka dari itu Datang bulan Rabiul awal Ayo Kita berbanyak Solawat kepada Rasul sallallahu alaihi wa sallam Kita niatkan Supaya berkahnya itu Bukan hanya buat diri kita Tapi buat seluruh umat islam Insyaallah berkat solawat Tidak ada lagi musibah Negara kita dijaga Sama Allah sallallahu alaihi wa sallam Dijadikan baldatum tayyibatun warabbun ghafur Berkat solawat kepada Rasul sallallahu alaihi wa sallam